Saat reskim Polres Bogor, Jumat sore melakukan olah TKP terkait misteri tewasnya seorang wanita yang ditemukan tertutup kain di bahu jalan Raya Bogor. Ya, sementara itu 13 warga Irak ditangkap aparat Polres Rote, Nusa Tenggara Timur dan dipulangkan ke negaranya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 20 Kajam. Pelaku komplotan begal sadis terekam CCTV saat beraksi di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat 19 November lalu. Satu dari empat pelaku berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Tambora. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua senjata tajam. Usai memberikan keterangan, pelaku diminta melakukan reka ulang adegan untuk menjelaskan peristiwa. Petugas masih memburu tiga pelaku begal lainnya yang kini masih dalam daftar pencarian orang. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Satres krim Polres Bogor, Jumat sore menemukan mayat wanita 28 tahun yang tertutup kain. Usai ditemukan oleh warga di Bahu Jalan Raya Bogor, Jakarta. Tepatnya di Desa Cimandala, Kebupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis Dinihari. Pada Jumat sore pun, polisi menyelidiki jejak dan bukti dari insiden temuan mayat tersebut. Jasad tersebut diduga korban pembunuhan lantaran mengalami bekas kekerasan di bagian wajah. Selain menunggu hasil otopsi, kini polisi sudah mengamankan satu orang saksi yang diduga kuat mengetahui kejadian pembunuhan tersebut. 13 warga Irak diamankan di Polres Rote Nusa Tenggara Timur. Usai gagal memasuki wilayah perairan Australia melalui jalur penyelundupan dari Pulau Rote NTT. Mereka ditangkap bersama tiga awak kapalka warga Papela Rote. Ketiga orang ini diberi imbalan 50 juta rupiah per kepala jika berhasil membantu imigran tersebut memasuki wilayah Australia. Perjalanan yang dimulai sejak Minggu 11 Desember tersebut akhirnya gagal saat memasuki perairan Pulau Pasir. Dikonfirmasi pada Jumat, ketiga belas imigran tersebut dipulangkan kembali ke Irak dengan melewati perairan Indonesia. Pasca kebijakan pemerintah Australia menolak menerima imigran ilegal, Australia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menahan arus imigran gelap dari kawasan timur tengah yang membanjiri Australia. Tim Deputan CNN Indonesia